selamat datang di channel youtube kami Yodiak Capricorn adalah Yodiak yang menangui orang-orang kelahiran tanggal 22 Desember sampai 19 Januari karakter pada dasar secara universal yang dimiliki seorang Capricorn yang membuat Capricorn itu disukai oleh lawan jenisnya adalah orangnya rapi dia selalu memiliki penampilan yang sangat menarik, sangat memikat, yang membuat cewek, cowok, pangeran, bidadari akan tertarik dengan penampilan Anda yang selalu update terbaru, selalu fashionable, selalu oke, selalu enak dipandang itu daya tarik yang membuat Anda memang disukai oleh lawan jenis Anda di samping itu Anda adalah tipe yang pandai cerdas dengan kepandaian Anda, dengan kecerdasan Anda banyak cewek, cowok yang melihat Anda itu punya kelebihan yang membuat cewek, cowok Anda yang ada di sekitar Anda atau mungkin pacar Anda Anda itu merasa selalu mendapatkan hal baru selalu dapat tambahan ilmu baru hal-hal baru yang membuat pasangan Anda itu merasa semakin hari, semakin pandai, semakin cerdas terus juga seorang Capricorn adalah orang yang memiliki tipe sabar ketika ada sebuah masalah dia tidak berusaha kusu, dia mendengar sesuatu, mendengar masalah apapun dia selalu tenang inilah yang juga salah satu yang membuat pasangan Anda itu merasa nyaman, karena apa? karena orang kalau tidak berusaha kusu orang itu kalau tidak emosionalan itu biasanya ketika ada punya masalah ditanggapi dengan sabar itu biasanya masalah cepat terselesaikan dan tidak merempet ke mana-mana dan orangnya seorang Capricorn adalah orang-orang yang sangat professionis selalu menjaga penampilannya menjaga sikapnya dengan sebaik mungkin agar terlihat sempurna bagi orang lain itu adalah karakter-karakter yang dimiliki seorang Capricorn tapi tidak semua Capricorn memiliki karakter semacam itu karena semua tergantung dari personal oke, kita akan redengkan untuk melihat mesmarah seorang Capricorn di bulan September tahun 2020 jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru di video dari kami subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah sahabat asik sahabat asik adalah sahabat yang anti skip iklan dengan Anda tidak skip iklan di channel ini berarti Anda mendukung kami untuk terus berkarya dan karya ini buat kamu sekalian oke, kita akan redengkan untuk Capricorn di bulan September tahun 2020 tentang asmaranya seperti biasa nanti kita akan ambil dua karto ya kita kacak-kacak dulu kartunya semacam ini ya kalau dilihat di kartu ini ini ada 10 pedang yang menancap pada tubuh seseorang yang terhapar artinya apa artinya sepertinya Anda sekarang ini punya masalah ya tentang asmara Anda tentang percintaan Anda tentang hubungan Anda dengan seseorang yang spesial atau hubungan Anda dengan suami Anda, istri Anda atau hubungan Anda dengan keluarga istri Anda keluarga suami Anda atau orang tua pacar Anda ya atau mungkin Anda yang lagi BDKT juga ada masalah semacam itu kalau dihadir kartu ini memang sekarang ini banyak persoalan yang membuat Anda memang harus berpikir keras berpikir ini kalau di ini kan dilambangkan ada pedang ini artinya Anda berpikir keras untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul tentang asmara Anda sekarang ini ya mungkin Anda sekarang sedang mengalami sebuah hubungan tapi hubungan Anda itu sembunyi-sembunyi karena faktornya adalah faktor keluarga yang tidak mendukung atau memang orang tua tidak merestui atau juga Anda sekarang yang sudah berumah tangga itu ada masalah tentang mertua Anda punya masalah dengan pasangan Anda ini memang harus dipikirkan secara matang ini sangat ribet masalah Anda terlalu apa ya komplet gitu juga atau mungkin Anda yang sekarang ini masih BDKT di sengah orang masih single belum punya pasangan itu juga ada masalah-masalah ya mungkin Anda kurang percaya diri bisa juga atau mungkin Anda itu mau nembak masih ragu atau mungkin Anda sekadang memiliki persaingan ya ada seseorang yang juga sama-sama menyukai orang yang Anda taksir atau bisa juga sudah punya pasangan tapi ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan Anda ini kalau dilihat dari kartu ini memang Anda sedang berpikir teras ini ya coba kita lihat ya di kartu yang keduanya gimana ya kita acak-acak dulu nanti kita akan ambil lagi kartunya kartunya seperti ini ya seek of cup ini dilambangkan ada perasaan ya cangkir itu melambangkan sebuah perasaan ada laki-laki perempuan kasih bunga kepada Anda di belakangnya ada sesuatu yang indah ya ini artinya apa artinya asmara Anda di bulan September tahun 2020 kalau dilihat di kartu ini nanti akan ada sebuah perubahan ya perubahan dimana mungkin Anda ditembak oleh orang seseorang yang sangat mencintai Anda ada orang yang mengungkapkan isi hati Anda atau mungkin Anda sekarang saat yang tepat momen yang tepat Anda bisa mengutarakan isi hati Anda atau hubungan Anda meningkat ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sebuah pernikahan atau Anda yang selama ini ingin anak hamil itu sepertinya juga akan kejadian ya ini kalau dilihat di kartu ini memang asmara Anda sangat luar biasa sangat bagus sekali ya Dewi keberuntungan asmara Anda memang lagi sangat-sangat di puncaknya jadi kalau kita lihat di kartu pertama kartu kedua ini di lambangan kalau di kartu pertama ini memang ada masalah dengan hubungan Anda dengan pacar Anda hubungan Anda dengan suami Anda istri Anda hubungan Anda dengan mertua atau hubungan Anda dengan seseorang yang Anda laki PDKT terus sesuatu hubungan Anda dengan pacar Anda yang kemungkinan tidak dirustui orang tuanya atau keluarganya ini sepertinya jika Anda lalui dengan baik Anda lalui dengan penuh kesabaran juga Anda ikhtiari dengan spiritual yaitu pendekatan diri pada Tuhan baik yang Islam itu setelah sholat lima waktu berdoa ditambah dengan sholat tahajud yang muslim setelah beribadah berdoa terus ditambah setelah itu berdoa pada Tuhan itu sepertinya akan membuatkan hasil karena kalau dilihat di kartu ini perjuangan Anda itu membuatkan hasil dimana yang mungkin sekarang ini Anda laki PDKT dengan seseorang banyak saingan yang membuat Anda pusing harus berpikir itu sepertinya bisa mendapatkannya bagi yang Anda yang pacaran masih punya masalah dengan keluarga orang tua itu sepertinya juga akan ada solusi terus bagi yang kemarin-kemarin yang mau melamar belum terwujudkan karena ada masalah itu sepertinya akan ada tanda peningkatan kesenjang peningkatan yang lebih tinggi yaitu pernikahan bagi Anda yang berumah juga rumah tangga juga sama ini dilambakan yang lagi pusing memingkirkan kehadiran seorang putra-putri itu sepertinya akan terwujudkan yang pengen hamil juga terwujudkan yang hubungannya dengan mertua itu kembali harmonis lagi intinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan asmara sepertinya sangat bagus sekali dan ini jangan lupa ya di samping Anda berdoa kita sarankan baik muslim atau muslim baik muslim atau non muslim diperbanyak sedekah Anda sedekah ini akan ibadah pada Tuhan setelah itu Anda berdoa hajatnya demikian rating tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jempolnya jangan lupa untuk tulis komentar yang positif jika ada pertanyaan request silahkan tulis di komentar jika Anda merasakan manfaat dari channel ini video ini Anda bisa share ke sosial media Anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi membutuhkan solusi membutuhkan pecaran bisa mendapatkan di channel ini dan jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan pujikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu update setiap dan tujuan setiap harinya demikian dari dekat kami saya ucap terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin terima kasih